Ibu disitu ya, bener disitu gak apa-apa ya. Ini tulisan-tulisan, campur aduk tangan iblis disini. Ini harus kita hancurkan. Kita bisa sobek dan kita bakar. Disini juga ada semacam apa nih ya? Keris kah? Shifau wa rahmatu lilmu'mininin. A'udhu bin lahi min ash-shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukiah. Terapi ayat-ayat suci Al-Quran baru saja terdengar. Namun ketika melihat wajah Eva Meirina yang ingin berlepas diri dari gangguan makhluk tak kasat mata, membuat perasaan saya menjadi bercampur aduk. Betapa tidak perjuangan perempuan yang akrab di Sapa Rina ini untuk lepas dari belenggu begitu kuat, membuat saya turut bahagia. Tapi ketika melihat jin yang mengganggunya seperti erat mengikat, membuat hati saya iba. Apalagi deritanya begitu lara, seperti yang diceritakan oleh suaminya Joko Santoso, sesaat sebelum saya bertemu langsung dengan Rina. Tanggal 11 Februari 2019, itu mulai sakitnya. Istri saya itu dua minggu tidak makan sama sekali. Minum tidak, makan tidak. Selalu mimpi buruk. Digatangi orang meninggal, kalau cerita sama saya itu, sambil menulis di buku. Karena istri saya tidak bisa berkomunikasi, bisanya menulis dengan blue pen di kertas. Beliau pernah dibawa ke dukun atau tidak? Sebelumnya pernah. Pernah dikasih sesuatu di mulutnya, entah berupa makanan, minuman, atau apa yang membuat suara beliau tiba-tiba hilang? Pernah. Apa itu? Kembangkantil itu, disuruh makan. Baik. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalla hadal qur'ana ala jatuh. Selanjutnya, Ustadz meruqyah Joko. Tidak diduga, suami istri ini saling berkaitan. Ya, saat Ustadz fokus meruqyah kepala Joko, Rina turut merasakan dampaknya. Dia langsung memegangi kepalanya. Keluar, percuma kamu tutup telinga. Semakin ditutup, semakin sakit nanti. Lama-kelamaan, jin pada diri Rina tidak kuasa mendengar lantunan kalam ilahi. Yaj'al lahu'iwaja qayyiman liwanvir baksa shadeedan min ladun huwa yubashir almu'minineen. Wa yubashir almu'minineen alladhina ya'amaluna assalihaati anna lahum ajaran hasanah. Ma kithina fihi abada. Ma kithina fihi abada. Keluar ya. Ustadz azimam, tadi ketika Ustadz fokus meruqyah kepalanya Mas Joko ya, tiba-tiba Mbak Rina juga seperti kesakitan nih kepalanya. Dia sampai menutup telinganya kuat-kuat. Kenapa bisa suami istri ini seperti saling keterkaitan Pak Ustadz? Ini kemungkinan ada perpaduan antara jenis-jenis buhul khoriji dan dahili. Biasanya buhul-buhul khoriji ini buhul-buhul yang diletakkannya di sekitar rumah atau di luar tubuh manusia. Kalau dahili itu ada di dalam tubuh manusia. Yang mana biasanya ini jampian-jampiannya yang dilakukan oleh dukun-dukun tertentu melalui jampian-jampian yang dibarangi dengan almanfuh atau tiupan-tiupan tertentu. Jadi efeknya menyambung kepada keluarga Bapak Joko dengan Ibu Rina. Kemungkinan ini ada saluran juga dengan rumahnya ya. Ada kaitan dengan rumahnya. Maka nanti kita akan coba sambangi rumahnya. Maka nanti kita akan coba sambil dengan rumahnya. Melihat dia terus meloncat-loncat tidak beraturan membuat saya ambil tindakan dan langsung berusaha menggapainya. Namun karena kondisinya semakin melemah, Ustadz meminta Joko untuk ikut merukyah. Terus, kamu berusaha juga. Kamu jin-jin yang di dalam Burina berusaha lepaskan ikatanmu di dalam. Kamu rugi nanti. Kamu bisa rugi ya. Tadi kita bisa saksikan bagaimana reaksi ketika Burina kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia melompat-lompat. Sejatinya itu hanya tipuan-tipuan belaka. Maka abaikan itu semua. Kita terus fokus minta kepada Allah kesembuhan untuk beliau. Dan di sini kemungkinan besar ada sihir-sihir robot. Sihir-sihir robot atau sihir-sihir merbut yang terikat di dalam tubuh beliau. Sehingga memang kita harus berusaha terus memohon kepada Allah agar ikatan-ikatan yang dibuat oleh bangsa jin khususnya atau tukang sihir pada umumnya diluluhlantakan oleh Allah SWT. Perempuan yang bermukim di kecamatan Blimbing, Malang, Jawa Timur ini mengaku kehidupannya sungguh tidak nyaman. Selain sering bermimpi buruk, Rina juga sering mengalami kehilangan kesadaran hingga sampai melihat berbagai penampakan gaib. Puncaknya ialah sewaktu ia berobat ke paranormal. Rina diminta untuk memakan kembang kantil hingga kemenyan yang masih ada api. Akibatnya suara perempuan ini hilang dan tak kunjung membaik hingga saat ini. Tadi ketika saya bacakan Al-Quran, merasa terlepas apa tidak? Kan saya minta tuh, ibu ayo lepas, lepaskan. Lepas, Alhamdulillah. Selanjutnya, Ustadz Azimam melengkapi pengobatannya dengan membuat ramuan minuman herbal. Baik, selanjutnya kita akan coba membuatkan minuman-minuman sunnah yang tentunya dicintai oleh Rasulullah SAW. Di sini ada susu kambing. Lalu kita aduk rata sambil bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mbak Rina sama Pak Joko saling memaafkan dulu. Setelah rasa mual dan pusingnya hilang, Rina dan Joko saling memaafkan. Doanya lebih mustajab. Sembuhnya cepat dengan izin Allah. Ya, rasa sedih. Duka yang sedari tadi menyelimuti, kini berganti senyum dan tawa. Oke, Alhamdulillah. Habis ini kita ke rumah Pak Joko dan Mbak Rina. Ya, tolong tunjukkan tempat-tempat yang tadi ada gangguan-gangguan tertentu. Kita akan rukih rumahnya. Pengobatan Ustadz Azimam belum selesai. Sekarang, sepasang suami istri ini diminta Ustadz untuk menunjukkan lokasi di rumah mereka yang membuat Rina sering merasa ketakutan. Sesampai di rumah mereka, Ustadz meminta air secukupnya untuk dirukyah. Air rukyah mulai dipercikan ke titik dan sudut tertentu. Seketika saja, di tempat ini, Rina bereaksi. Ya, tubuhnya berubah kaku dan kedua kakinya terus berputar-putar. Tempel kan, gak usah takut. Gak apa-apa. Kini, giliran kedua tangannya yang dibasahi air rukyah. Alhamdulillah. Bersamaan dengan keluarnya semua energi-energi buruk, ingatan Rina kembali lagi. Alangkah baiknya ketika Ibu Rina sakit, contohnya, atau dari kalangan keluarga yang sakit, kita sama-sama berdoa kepada Allah, mohon sama-sama kepada Allah. Karena doa bersama-sama secara berjamaah melahirkan keberkahan. Juga amat sangat cepat diijabah oleh Allah SWT. Maka di sini penting kerjasama dengan suaminya, juga dengan keluarganya yang lain. Terkhusus dengan Ibu Mbak Rina. Apabila ada masalah-masalah dengan keluarganya, segera dileburkan. Supaya apa? Supaya tidak melahirkan penyakit-penyakit hati yang akan merusak seluruh jasadnya. Rasulullah SAW bersabda, Ketahuilah di dalam jasad kita ini ada sugumpal daging. Ida solahad, kalau sugumpal daging ini sehat, solahad jasadukulluh. Maka sehat seluruh jasadnya. Wa idha fasadad, kalau rusak itu sugumpal daging, fasadal jasadukulluh. Maka rusak seluruh jasadnya. Ala. Ketahuilah. Hiya al-kolbu. Itu adalah kolbu. Jantung kita. Kalau kita biasa mengenal hati kita. Pemirsa Rukiah. Henny Kartikasari menjadi pasien selanjutnya yang ditangani oleh Ustadz Azimam. Kasus gangguan gaib yang dirasakan Henny tidak jauh berbeda dengan yang dialami Rina. Bu Henny bisa diceritakan sama Ustadz Azimam sebetulnya gangguan-gangguan gaib seperti apa yang Ibu alami akhir-akhir ini? Gini lho Mbak Indah. Semenjak saya pindah di perumahan sini, itu sekitar 10 tahun yang lalu. Semenjak itu tuh saya tuh ga nyaman gitu loh. Sering setiap malam kalau saya sendiri sering denger suara-suara kayak barang jatuh padahal ga ada apa-apa. Terus itu kok kayak mau rebahan gitu ada kayak sosok besar masuk ke badannya. Langsung mata saya itu gelap seketika saat itu. Ini ada keterkaitan kemungkinan dengan sesuatu yang ditanam sekitaran rumah. Coba maaf lihat tangannya. Baik. Suka merasa dingin ya? Iya. Dari lutut ke bawah? Bener, dingin kayak es gitu. Baik. Ini kemungkinan ada yang madfun, sesuatu yang ditanam. Maka itu kita harus bersihkan akidah tersebut, kepercayaan tersebut. kita bersihkan akidah kita. Kita hanya minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengobatan rukiasya rakyat pun dimulai. Di tahap awal ini, Ustaz Azimam fokus dulu di kedua matahini. Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lama kemudian, perempuan berusia 41 ini mulai menangis terseduh-seduh. Ketika jin pada raga Heni mulai menunjukkan keberadaannya, Ustaz meminta Mulyono, lelaki yang telah menemani-nya selama belasan tahun, untuk ikut merukyah. Ustaz. Ustaz. Ustaz melanjutkan pengobatannya kembali. Kali ini Ustaz menggunakan ampas teh celup basi untuk merelaksasi kedua matahini. Ini kita kasih. Mari kita mengabdi kepada Allah, bertawabat kepada Allah, kita fokus hidup di dunia ini untuk beribadah. Heni sudah tidak bereaksi lagi. Ustaz kemudian menetesi kedua matanya dengan madu yaman. Sama bapak coba diingat, di mana yang pernah ditanam, kalau lupa tempatnya ya kita akan siramkan pakai rupiah, untuk menghilangkan energi negatif yang mungkin masih tersisa di situ. Karena ini gangguan jin-jin yang menampakkan sosoknya seperti yang berbadan besar dan berbulu, yang memasuk ke anak ibu tadi, itu biasanya jin-jin yang sengaja dikasih tempat di rumah itu. Setelah dinasehatin, satu persatu benda-benda yang mereka keramatkan ditunjukkan. Ini pasti rajah isinya, ini tidak jauh. Ini tulisan-tulisan Arab. Campur aduk tangan iblis di sini, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, walatal bisul haqqa bil batil. Janganlah campur aduk antara hak dan batil. Ini harus kita hancurkan. Kita bisa sobek dan kita bakar. Di sini juga ada semacam apa nih ya? Keris kah? Allah alam, terlepas benda ini dari siapapun. Intinya benda apapun itu yang dikeramatkan, yang dipercayai di dalamnya bertuah, atau memiliki kekuatan tertentu, harus kita hancurkan, kita hilangkan keyakinan kepada benda-benda seperti itu. Mengapa? Karena benda-benda seperti ini menghalangi kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan, bagi yang Allah kehendaki. Maka bagaimana kalau kita sudah terlanjur melakukan kesyirikan? Dan kuncinya satu, taubatan nasuhah. Tubuh ilallah taubatan nasuhah, bertobat kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat. Proses selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kita akan luar erukiah untuk menyiram tempat-tempat di mana ditanam, benda-benda yang dipercaya untuk menjaga rumah, karena ini ada ikatannya dengan jinjin al-awamir, jinjin yang tinggal di rumah karena ulah kita sendiri. Air dan garam kerosokan telah dicampurkan. Kini saatnya air di baskom tersebut dirukyah. Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak tolong tunjukkan tempatnya di mana yang Bapak ingat. Syukur-syukur bisa nemu, bisa kita siram. Kalau tidak nemu kita gali sedikit, baru kita siram. Ayo, semuanya! Setelah selesai, Ustadz meminta Mulyono menunjukkan lokasi-lokasi yang menjadi tempat disimpannya benda-benda pemberian dukun. Bagaimana itu, Pak? Selain menjadi korban tipu daya para dukun, Heni maupun keluarganya juga terkena dampak buruknya. Ya, satu keluarga ini menjadi incaran mahluk gaib. Menurut Heni, sejak 10 tahun lalu, tepatnya sesudah pindah ke perumahan yang berada di pusat kota Malang, Jawa Timur ini, ia beserta keluarganya merasa tidak tenang. Menurut Heni, sejak 10 tahun lalu, Benda-benda seperti ini sama sekali tidak membawa manfaat. Sama sekali tidak membahayakan kita kalau benda-benda seperti ini kita campakkan. Maka langkah baiknya kita bakar, lalu kita kubur supaya tidak ada fitnah lagi di kalangan manusia. Setelah menyadari bahwa golongan jin senang mengganggu ketenangannya, Heni sekeluarga mengambil keputusan membakar semua jimat-jimat titipan paranormal. Setelah benda-benda yang dikeramatkan musnah, Heni merasakan banyak perubahan. Alhamdulillah. Sungguh Allah tampakkan tadi ruginya kita punya hubungan dengan bangsa jin zalim. Terlebih apabila jin tersebut kita undang, kita ikat dengan perjanjian-perjanjian dengan tukang sihir atau dukun-dukun, sekalipun terkadang dia mengucapkan sesuatu yang baik, atau sesuatu yang tidak merusak akidah Islam. Kita ambil contoh satu saja, misalnya rukun Islam yaitu sholat. Sholat di sini adalah asas, adalah puncak daripada rukun Islam itu tersendiri. Mengapa? Karena sholat di dalamnya mencakup rukun Islam yang lainnya. Di dalamnya ada puasa. Juga di dalam sholat ada yang namanya zakat, yang mana maksud dari zakat itu adalah pembersihan jiwa kita. Juga di dalam sholat ada haji, yaitu beribadah menghadap qiblah atau menghadap ka'bah. Maka ketika rukun iman, rukun Islam kita jalani sebaik-baik mungkin, insyaAllah kehidupan kita akan Allah terangi sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Arshadaniallahu'ayyakum Wallahu'a'lambis'al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!